Intro Halo Dekala First, jumpa lagi dengan saya, Dudy Ferryanto Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal tentang bilangan Di sini diminta adalah tentukan hasil perkalian semua faktor positif berbeda Jadi faktor positif yang berbeda dari 630 berbangkat 4 Ya, yuk kita bahas yuk Nah teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Biar channel ini terus berkembang Ya, kita tahu bahwa 630 ya, kalau kita faktorisasi 5 ya Ini kan jadi 63 x 10 Nah ini sendiri sama 7 x 9 ya Berarti 7 x 3 pangkat 2 Ini x 2 x 5 Jadi kalau 630 berbangkat 4 Ini sama dengan 7 pangkat 4 x 3 pangkat 8 x 2 pangkat 4 x 5 pangkat 4 Ya, sehingga banyaknya faktor dari Banyaknya faktor positif ya Banyaknya faktor positif ya Faktor positif Dari 630 pangkat 4 yaitu sama dengan Ini dari 0 x 4 berarti ada 5 Ya, 5 x 9 x 5 x 5 Ya, bagi yang bingung, loh kenapa sih banyaknya faktor positif kok jadi ini gitu ya kan Bisa dibuka di playlist saya yang lainnya mengenai faktor ya Cara menentukan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan Ya, di playlist yang sama 5 x 9 x 5 x 5 ya 125 x 9 x 125 ya Ya, oke Di sini banyaknya faktor positif dari 630 pangkat 4 Ternyata ada sebanyak 1125 Ini kan bilangan ganjil ya Jadi, banyaknya faktor itu ternyata di sini sebanyak bilangan ganjil Nah, sekarang perhatikan dulu ya sebagai contoh Ya, contoh Kalau misal kita cari banyaknya faktor dari Dari 10 aja ya Faktor dari 10 Faktor dari 10 ya Ini kan 10 kan sama 2 x 5 Maaf, ini banyak 10 kalau kita faktorisasi primor kan 2 x 5 ya Jadi, banyaknya faktor Ini Banyaknya faktor Positif ya yang saya masukkan Dari 10 yaitu 2 x 2 Nah, ini pangkat 1 ya 4 Genap ya, genap Karena Kalau kita jabarkan faktor dari 10 Itu kan mulai dari 1, 2, 5 Lalu 10 itu sendiri Ya, ini genap ya Sebanyak Banyaknya 4 dan 4 itu bilangan genap Kalau dia genap Dia pasti punya pasangan-pasangan Nah, ya 1 x 10, 10 2 x 5, 10 Tapi kalau misal contoh Ini contoh dulu ya Contoh untuk Contoh Untuknya adalah 36 ya 36 ini kan Kalau kita faktorisasi 5 kan ini 9 x 4 Berarti 2 x 2 x 3 x 2 Ya, jadi banyaknya faktor Banyaknya faktor positif ya Kita mesti bicara faktor positif Yaitu 3 x 3 Itu 9 Nah, kalau kita jabarkan faktornya Faktor dari 36 kan Nah, berarti harus ada 9 Yaitu Mulai dari 1, 2 3, 4 6 Ya, 6 Lalu Oke 6 6 12 6 12 6 12 Lalu 9 Ya, 9 ya 6 12 9 Ya, ini kebalik ya Ya, udah 6 12 9 Lalu 18 Ya, 18 36 Ini ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya Ya Kalau kita lihat disini Disini ada 1 berpasangan dengan 36 Ya Kalau 1 dikali 36 Yaitu 36 2 berpasangan dengan 18 Ya 2 dikali 18 36 Ya, ini kebalik ya Ini yang 9 Ini yang 12 3 dengan 12 4 dengan 9 Nah Ini kan banyaknya faktor positif kan ganjil ya Berarti ada yang gak punya pasangan Yang gak punya pasangan berarti gimana? Yang gak punya pasangan adalah Sebenernya adalah Dia dikalikan dengan dirinya sendiri gitu ya kan Biar menjadi 36 Ya Begitu juga dengan Kasus 630 pakat 4 ya Ya Karena 630 pakat 4 Banyaknya faktor positifnya yaitu 1125 Berarti ini kalau dijabarkan Jember yang gilirkan ini ada 1, ada 2, ada 3 Dan seterusnya Ya Disini 1 nanti akan berpasangan dengan 630 pakat 4 ya Disini 2 juga nanti punya pasangan ya 3 juga punya pasangan Nah yang gak punya pasangan bilangan berapa? Ya Akar kuadrat dari 630 pakat 4 Yaitu 630 pakat 2 Ya Jadi Ini semuanya berbeda Ini adalah faktor positif dari 630 pakat 4 Dan semuanya berbeda Nah jadi kalau ditanya berapa Hasil perkalian semua faktor positif berbeda Dari 630 pakat 4 Yaitu Ini dikalikan semua Jadi Padahal ini kan 1 kali 630 pakat 4 Yaitu 630 pakat 4 Jadi kalau hasil perkaliannya Hasil Perkalian Ya ini 1 kali 630 pakat 4 Yaitu 630 pakat 4 Nanti 2 dikali ini Nanti hasilnya juga Pasangannya disini Juga 630 Pangat 4 Nanti 3 juga dikalikan dengan pasangannya Juga akan 630 Pangat 4 Dan seterusnya Ya Sampai 630 Pangat 4 Ini semuanya sebanyak Nah Sebanyak berapa Ya 1125 Berarti yang punya pasangan kan sebanyak 1124 Ya Berarti separohnya dari itu Kalau kita ditanya berapa banyak pasang Berarti separohnya dari 1124 Yaitu 562 Ya 562 Pasang Ya 562 kali ya ini Dikali dengan berapa Dikali dengan yang gak punya pasangan Bila yang gak punya pasangan Yaitu 630 Pangat 2 Ya Oke Ini sudah terlalu sempit Yang bisa Ya Jadi hasil kalinya Hasil perkalian Dari apa Faktor positif berbeda dari 630 Pangat 4 Yaitu 630 Pangat 4 Ya Dipangatkan 562 Ya 562 Dikali dengan 630 Berpangkat 2 Ya Ini hasilnya 630 Berpangkat 2250 Ya 2250 Ya Ya Tentunya kita gak mungkin ngitung ya Ya Tapi ya Hasilnya 630 Berpangkat 2250 Ya Demikian pembahasan kali ini Ya Jangan lupa untuk like Share Dan subscribe channel ini ya Bantu juga infokan ke teman-temannya Kalau lagi yang mau ikut OSM Matematika Ataupun KSM Matematika Tolong infokan channel ini Biar semakin banyak bermanfaat Buat orang banyak ya Ya Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan Yang lain Terima kasih telah menonton